hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya Amar Ma'ruf ingin memberikan tutorial buat teman-teman Bagaimana cara membuat sertifikat otomatis menggunakan Photoshop yuk kita langsung ke tutorialnya jadi untuk pertama-tama kita perlu siapkan yaitu foldernya teman-teman di sini kita harus kerja di dalam satu folder untuk file project projectnya dan data nama-namanya itu kita langsung saja ke file projectnya jadi di sini saya buat desain sertifikatnya seperti ini teman-teman di sini saya nggak memberikan tutorial untuk desainnya karena saya anggap teman-teman semua itu sudah bisa untuk mendesainnya ya jadi di sini saya buat langsung jadi desainnya dan pada desain ini saya buat tiga layer yaitu layer nama untuk bagian sini ini jabatan untuk bagian sini dan kode untuk bagian sini lalu untuk step yang kedua kita langsung ke bagian namanya teman-teman lah di sini ada nama jabatan sama kode sama seperti tadi ya ada nama ada jabatan sama kode lah yang kita perlukan yaitu memindahkan nama-nama ini atau data ini ke Excel teman-teman untuk dijadikan file CSV sebagai acuan oleh Photoshop ini nah karena di sini saya nggak bisa pakai Microsoft Excel nggak tahu kenapa kok error jadi saya menggunakan Google spreadsheet di sini teman-teman linknya itu spreadsheet.google.com langsung masuk saja nah pastikan teman-teman sudah login di di akun Googlenya ya lalu langsung saja kita buat spreadsheet baru di pojok kanan bawah sini nah langsung kita ditampilkan seperti Excel seperti ini teman-teman ya langsung saja kita pindah satu per satu datanya nah sudah jadi teman-teman kurang lebih seperti ini ya oh iya teman-teman jangan lupa untuk bagian ini nama layernya sama di atas ini itu usahakan sama teman-teman biar kita nggak bingung nanti waktu kita masukkan kodenya langsung saja kita download ya ini file-nya kita masuk ke file download ke pilih yang nilai yang dibisakan koma atau CSV teman-teman nah kita sudah dapat file-nya kita kembali ke foldernya oh ini yang tadi saya buat ya saya hapus dulu lalu kita pindahkan file-nya ini di folder yang sudah kita buat tadi kita ubah namanya menjadi data ini sebagai contoh saja teman-teman bisa terserah mau dikasih nama seperti apa lalu kita kembali ke Photoshopnya nah yang step ketiga yaitu cara kita menghubungkan data tersebut data yang tadi kita buat ke Photoshopnya teman-teman kita masuk ke image variable lalu klik define nah di bagian variable ini kita pilih di bagian define lalu kita sekarang ditunjukkan ke layar nama atau kadang teman-teman itu kena pilih misal layer 1 gini kita pastikan kita berada di posisi layer yang akan kita edit saja saya ambil contoh nama ini dulu ya lalu di bagian variable tipe ini variable type kita pilih bagian text replacement karena kita akan mengubah isi dari textnya ini lalu untuk visibility nanti saya jelaskan di bagian yang id card teman-teman lalu text replacement ini di bagian name ini kita samakan dengan data yang tadi kita buat teman-teman data yang tadi kita buat di bagian atasnya itu kita beri nama gini ya tadi ya namanya lalu kita pencet next untuk masuk ke bagian jabatan lalu kita pilih text replacement lagi kita ketik jabatan lalu untuk bagian kode kita isi kode lalu setelah itu kita klik next atau kita bisa klik di bagian atas ini kita di bagian define ya kita bisa klik bagian data sets sama saja sebenarnya dengan next ini lalu di bagian data sets ini kita langsung menuju ke tombol import lalu kita klik select file nah kita pilih data yang kita buat tadi tadi kan filenya itu csv ya bukan txt ya karena disini tidak ada jadi kita harus pindahkan dulu ini ke csv nah sudah muncul filenya langsung kita load nah disini bisa kita centang semua atau mungkin teman-teman ada yang belum tercentang seperti ini kita centang semua aja biar sama ya kita tekan ok nah langsung saja kita lihat disini nah sudah jadi teman-teman ya mungkin teman-teman di bagian ini disininya belum berubah karena mungkin bagian previewnya ini belum centang ya nah mungkin seperti ini teman-teman bisa klik centang disini di bagian preview ini nah kita langsung dapat datanya itu sudah berubah seperti ini kita bisa next next ya kan sudah berubah ya teman-teman ya ok lalu untuk step ke berapa sekarang untuk step ke 4 kita disini kan masih belum jadi ya disini masih seperti ini kita bisa masuk ke bagian file export dan pilih data sets as file nah di bagian data sets as file ini export data sets as file ini kita pilih select folder kita pastikan kita berada di folder yang tadi teman-teman nah lalu kita klik new folder kita bisa beri nama terserah saja mau kasih nama apa terserah terserah lalu kita pilih select folder pastikan kita buat folder baru teman-teman ya karena kalau kita di dalam folder yang kita buat yang sebelumnya itu akan tabrakan teman-teman sama file-file yang lain lalu di bagian data sets ini kita pilih all data sets atau teman-teman mungkin mau save salah satu saja bisa disini saya pilih all data sets lalu di bagian file naming ini kita bisa buat untuk nama filenya nanti yang akan disimpan seperti ini name example ini 1 underscore laba-laba karena di data yang pertama tadi laba-laba ya dan disini ada bagian data set number yaitu pada bagian angka ini lalu underscore untuk pemisahnya dan data set name yaitu untuk bagian namanya bisa kita ubah teman-teman disini ada data ada dokumen name yaitu untuk bagian nama file projectnya bisa mengikuti seperti itu lalu bisa kita pakai data set name bisa data set number ada yang pakai 01 ada yang langsung underscore bisa juga atau disini saya pilih data set number seperti awal tadi ya teman-teman bisa eksperimen di bagian yang disini lalu oh iya ada yang lupa lagi disini bisa kita custom teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau bikin disini mungkin mau dikasih nama langsung sertifikat seperti ini Vika nah langsung itu nanti waktu di ekspor mereka akan berubah menjadi sertifikat 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 dan seterusnya tetapi disini saya menggunakan yang awal tadi yaitu data set number lalu di bagian file extension ini kita pilih PSD ada dua ya pilih salah satu aja terserah lalu compatibility karena disini saya menggunakan Windows terus jadi gak usah diubah ya lalu kita tekan OK kita tunggu nah selesai kita cek di bagian folder di folder terserah ini tadi kita cek dan sudah ke save teman-teman satu persatu lah lalu kan disini kita cuma dapat file PSD nya teman-teman bagaimana cara mengubahnya ke jpg biar kita bisa buka langsung kita langsung masuk saja ke Photoshop nya lagi kita klik file kita masuk ke script kita pilih image processor lah di bagian image processor ini di yang nomor satu select di image to process kita pilih yang select folder ini teman-teman ya select folder lah kita pilih yang folder tadi kita buat terserah itu lalu ini gak usah dicentang untuk nomor 2 select location to save process image kita pilih save in same location aja lalu file type nya kita pilih jpg kita pilih file jpg bisa kita ubah juga di bagian ukurannya tapi disini saya gak mau ubah ukurannya ya karena ini sudah fix ukurannya lalu ini gak usah dicentang karena kita cuma butuh jpg nya saja di bagian quality ini juga kita bisa atur teman-teman disini saya pakai quality 12 saja biar full teman-teman ya lalu di preferences ini dibiarkan seperti ini saja lalu klik run nah disini si aplikasi Photoshop nya akan bekerja memproses semua file PSD tadi diubah menjadi file jpg teman-teman kita tunggu saja nah selesai langsung kita cek saja disini Photoshop akan membuat folder baru yaitu folder bernama jpg kita buka dan seperti ini hasilnya teman-teman ya ini sudah siap untuk didistribusikan sekarang kita masuk ke bagian ID card teman-teman ini lebih seru lagi karena disini kita akan menggunakan foto juga yang tadi kan kita hanya menggunakan nama jabatan sama nomor aja dan disini kita akan menggunakan foto kita akan menggunakan foto nama jabatan sama barcode teman-teman disini barcode nya itu bisa kita scan nanti menggunakan barcode scanner ataupun menggunakan HP teman-teman juga bisa nah yang perlu kita siapkan seperti tadi yaitu desainnya lalu datanya teman-teman nah karena data yang tadi kita buat hanya tiga nama jabatan sama kode jadi kita perlu tambahkan lagi yaitu data barcode foto sama disini saya buatkan bagian yang namanya oh hilang teman-teman lah kita kembali lagi teman-teman disini ada data nama jabatan kode seperti yang tadi dan ada bagian yang baru yaitu bagian barcode sama bagian foto teman-teman dan disini juga ada bagian terbaik untuk true false true false false ini kita nanti jelaskan di bagian datanya teman-teman dan seperti tadi saya akan buatkan file csv nya lagi nah disini saya jelaskan di bagian barcode ini kenapa kita kasih bintang di depan belakangnya karena disini saya menggunakan font barcode versi 39 mungkin teman-teman pengen menggunakannya saya taruh link di deskripsi teman-teman ya lalu untuk bagian base ini kenapa saya beri true false true false seperti ini dia itu untuk memunculkan dan menghilangkan si emblem ini teman-teman atau base ya kita sebut saja emblem disini ya lah untuk true itu untuk memunculkan si emblemnya dan untuk false itu untuk menyembunyikan si emblem ini nah mungkin langsung saja kita coba ya teman-teman ya ini saya tutup saya save dulu menjadi file csv seperti tadi nah sudah jadi teman-teman ya langsung saja kita masuk ke bagian image variable define sama seperti tadi teman-teman di bagian nama ini kita isi nama nah nah disini yang base tadi saya buat itu yang emblem ini disini kita hanya di beri bagian visibility teman-teman kita pilih visibility ini kita tulis tadi base ya untuk di bagian foto ini juga oh belum saya jelaskan tadi untuk bagian foto ini kita pastikan fotonya itu dalam ukuran yang sama teman-teman satu ukuran yang sama supaya apa supaya nanti waktu dipasang kesini dia itu gak akan berubah gambarnya mungkin ada foto yang penyet seperti ini mungkin ada foto yang kok mandek mungkin ada foto yang penyet seperti ini mungkin ada foto yang gepeng gitu kan jadi mungkin kita hindari yang seperti itu jadi disini saya buat semua ukuran fotonya sama teman-teman dan disini saya beri file nama filenya itu 12345 supaya mempermudah kita dalam membuat datanya tadi kan di bagian data yang tadi kita buat disini saya menggunakan 123 seperti ini ya 12345 nah seperti ini teman-teman jika saya buat di excel itu jadinya seperti ini saya gak tahu kenapa ya memang yang tadi saya buatnya pakai spreadsheet lah sudah jadi teman-teman ya oh belum di bagian pixel replacement untuk bagian foto ini usahakan dia itu menggunakan layer biasa teman-teman ya bukan smart object seperti ini kita pilih pixel replacement untuk bagian name kita beri foto tadi nah di bagian method ini seperti mungkin teman-teman ada yang pernah memasang wallpaper di windows itu ada pilihan seperti ini ya disini saya pakai fill teman-teman teman-teman terserah mau pilihan mana bebas click to bounding box ini saya gak tahu apa langsung saja kita next oh sudah habis kayaknya ya oh sudah habis teman-teman lalu kita next disini seperti tadi kita klik import select file disini menggunakan file csv saya pilih data 2 lalu klik ok seperti ini teman-teman mungkin teman-teman bisa coba buat apa scan barcode nya ini pakai HP teman-teman bisa di pause lalu di scan gitu ya karena HP saya masih dipakai record untuk suaranya ini ya mungkin cukup dulu sampai disini tutorialnya mungkin jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan untuk kurang lebihnya mohon maaf sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih